Sampai saat ini aku sudah menggunakan 8 backpack dan so far ini backpack yang paling sesuai dengan kriteria aku ini subjektif sih, tapi aku seneng sekali dengan backpack ini kita lihat kenapa aku suka dan apa mereknya ini adalah ultralight backpack dengan kapasitas 25 liter nah seperti ini ini meskipun klaim dari makernya itu 25 liter tapi ini rasanya seperti 30 liter karena aku sudah bandingin dengan beberapa brand yang lain dengan kapasitas 30 liter itu hampir sama semua barang yang ada di 30 liter itu saya masukin disini semua bisa masuk tas ini menggunakan Dolby Hexagon seperti ini detailnya dan itu digunakan untuk seluruh kompartemen utama jadi depan dan juga belakang menggunakan bahan yang sama sampai belakang semua Dolby Hexagon karena ada beberapa brand lain yang menggunakan Dolby Hexagon di depan kemudian belakangnya itu bahannya lain kemudian bahan yang kedua adalah untuk front pocket dan juga untuk bottom pocket ini di bawah ini ada pocketnya juga ini bahannya adalah Ligra seperti ini detilnya nah ini dia sangat melak ya elastis sekali ini dan dia lumayan gelap jadi kalau kalian naruh jas hujan ataupun windbreaker dengan warna yang cetar itu tidak begitu kelihatan itu bahan yang kedua dan ini bahan yang ketiga adalah yang untuk side pocket itu diamond ripstop kecil sekali ini ripstopnya nih kalau dibandingin dengan yang nah ada sekali kan itu tiga bahan utamanya tentu saja ada juga webbing dan juga elastic cord tas ini mempunyai beberapa fitur yang sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan beberapa tas yang lain fitur utamanya tentu adalah ini compare teman utama compare teman utama kemudian ada side ada front pocket front pocket kemudian ada side pocket dan ada juga ini bottom pocket nah disini selain itu dia ada ini tali untuk bisa kalian pakai untuk naruh apa matras alu dijadikan apa dijadikan back system kemudian dia juga punya tali untuk ini untuk tracking pole di atas bawah ini juga ada ini sama sini dan untuk side pocketnya ini lumayan gede jadi kalian bisa naruh bahkan aqua yang satu setengah liter pun bisa bisa masuk ini juga ada tali pengamannya yang jadi satu dengan tali di belakang ini biasanya aku taruh untuk apa untuk frame tenda jadi diikat pakai ini ada pengamannya jadi lumayan aman gak gak jatuh fitur lain yang aku suka dari tas ini adalah terlihat dari sini kalau kalian pas jalan ini disini ada ada kantong yang bisa digunakan untuk naruh hp naruh kacamata naruh snack itu ini sangat berguna sekali jadi kalau kalian pas jalan itu mau naruh kacamata atau hp habis nyuting atau modret taruh hp disini ini masuk hp ini dan snack pun tinggal tinggal ambil aja ambil gak perlu gak perlu nurung lintas selain itu fitur bottom pocket disini ini kelihatan nah disini ini ada bottom pocket yang bisa untuk naruh windbreaker ataupun jasujan ini sangat berguna sekali aku senang sekali karena yang sering kita gunakan adalah jasujan taruh disini ataupun windbreaker kalau kita mau ngambil kita gak perlu gak perlu naruh tas gini gak perlu melepas tas tapi cukup langsung ambil disini kita pakai jadi kita lebih lebih apa lebih efektif lebih efisien untuk alat pengancingnya jadi di main compartment ini di compartment utama ini dia menggunakan seperti ini ya ini ini cuman satu tali seperti ini satu tali yang bisa di adjust panjang bandeknya sesuai dengan apa barang yang ada di dalam tas ini kemudian yang di belakang dia ini pun dia juga bisa di adjust adjustmentnya ada disini nah ini ini dia bisa dipanjangin bandekin ini aku sudah minta untuk dimodif ya ini panjang lebarnya itu satu setengah senti lebarnya hasilnya itu kalau gak salah cuma satu senti atau malah cuma setengah senti jadi dia kalau ini terlalu kecil dia itu mudah mudah terlipat seperti ini jadi kurang nyaman jadi ini aku udah request untuk dibuat satu setengah senti dan lebih nyaman sih jarang sekali terlipat jadi kalau mau dipakai lebih aman dan juga dilihat lebih bagus sih bukan yang lebar banget ada juga yang lebar yang 2,5 atau 3 senti sedikit terlalu lebar selain itu dia juga punya hibel ini lebarnya 2,5 senti jadi gak terlalu lebar gak terlalu sempit dan dia hibelnya juga removable kalau kalian gak suka bisa kalian lepas hibel ini sepilih tapi penting sekali untuk membantu distribusi bahan terutama ketika tas kalian penuh seperti ini kurang lebih penampakannya selain ini itu tas ini juga sudah ada sternum strap nya sternum strap nya ini juga bisa di adjust bisa dinaikin turunin ini kencengnya juga bisa standard bisa dikencengin atau dikendorin dan dia juga bisa naik turun sesuai dengan dengan keinginan kita gak enak ini enak segini untuk kancingnya dia menggunakan snap button kita buka dengan snap button seperti ini ada 6 snap button nya ada 6 dan aku sukanya itu karena snap button yang di pinggir itu dia memang didesain untuk melipatnya seperti ini ini juga jadi bentuknya gak lurus ya dia udah nutup nah ini dia dia udah seperti ini ini aku suka sistem seperti ini dia lebih aman ini tinggal kita roll aja roll gini kemudian yang ini taruh disini ini ini yang untuk adjustment kalau kalian mau lebih kendor ya tinggal di kendor aja enak enak sih aku suka tas ini karena banyak fiturnya ini yang bikin aku paling suka ada fitur disini sama fitur bottom pocket ini itu kelebihan dari tas ini dibandingin dengan beberapa tas yang pernah aku punya dan itu juga alasnya kenapa aku masih keep tas ini karena beberapa tas yang lain aku gak suka nyimpen tas yang banyak aku suka cuman nyimpen satu atau dua yang paling aku senengin yang paling cocok yang lain aku jual ini sepertinya meskipun aku nanti nemu tas yang lain yang mungkin yang lebih cocok sesuai dengan keinginanku mungkin ini juga gak aku jual karena ini tas lumayan bagus sebenarnya aku tas nya juga enak sekali tas paling nyaman kalau aku gunakan saat ini untuk standar kenyamanan itu paling enak kalau dipakai dan fiturnya juga banyak cuman dia itu lebih berat dibanding dengan ini yang cuman sekitar 300 gram 350 an kalau yang spray itu hampir 1 kilo dia 980 sekian itu dan spray itu agak susah dicuci kalau tas yang seperti ini frame seperti ini kan bersih kalau spray itu nyucinya harus manual dan aku yang aku senangin juga tas ini itu mudah penyimpanannya disimpan dia itu enggak makan tempat nah gini ini kan enak sekali untuk tas dengan kapasitas 25-30 liter disimpan seperti ini dimasukin dalam almari itu dia enggak makan tempat beda sama yang spray karena ada frame jadi mau enggak dia panjang sama lebarnya tetap seperti itu yang bila cuman ketebalannya aja jadi untuk saat ini aku lebih sering pakai tas-tas yang seperti ini kecuali kalau mau yang agak panjang beberapa hari mungkin aku pakai yang spray karena itu disini sangat nyaman sekali itu karena ada back system juga ada frame jadi dipakai itu lebih nyaman daripada dengan yang frameless seperti ini tapi ada sedikit ganjalan jadi kemarin aku pegang backpack tidak bawa backpack jadi aku merasa punggungku ini agak pedes aku gak tahu apakah itu karena efek pertama kali bawa backpack setelah sekian bulan atau karena shoulder padnya ini kurang empuk jadi masih harus dibuktikan dengan beberapa pengalaman lain aku harus coba dua atau tiga kali lagi kalau masih pedes ya berarti ini kurang empuk kalau aku udah gak merasa pedes lagi berarti memang kemarin itu karena efek pertama kali bawa backpack setelah beberapa bulan itu aja sih semoga berguna dan semoga corona segera hilang hilang gak mungkin semoga vaksinnya segera bekerja dengan baik sehingga kita bisa mark itu ein em en en en